Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo-halo-halo Halo semua pelajar yang hebat di Surabaya Bagaimana kamu hari ini? Saya harap kamu baik-baik, gembira, dan selalu berpikir untuk belajar bahasa Inggris Sekarang kita berada di program belajar dari rumah bersama guruku Dengan saya, Mr. Teddy dari S.J. Yamasto, Runggot Surabaya Dalam kesempatan yang hebat, saya ingin menjelaskan tentang season dan weather Do you know what is season and what is weather? I will explain about this But before it Kita buka pelajarannya dulu ya Okay, before starting the lesson, let's pray together Thank you very much Okay, all great students Right now, I will explain about the purpose of the lesson Saya akan menerangkan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, siswa dapat menyebutkan bermacam-macam musim dan cuaca Yang kedua, siswa dapat melafalkan kosa kata terkait musim dan cuaca dengan tepat Okay, anak-anak Are you ready for learning English? Ready Okay, good Now, I will explain about season and weather But season in Indonesia the first time Indonesia has two season Indonesia memiliki dua musim They are rainy and dry season Yaitu musim penghujan dan musim kemarau Rainy season lasts from October to March And dry season lasts from April to September In rainy season, the weather is very cold And in the dry season, the weather is very hot Jadi bisa, kalau hot bisa menggunakan topi Kalau rainy season bisa menggunakan umbrella Ya Oke Oke, anak-anak I will explain more about this session Oke In rainy season, people need raincoat Raincoat itu adalah jajujan ya Or umbrella Umbrella adalah payung When they go outside, ketika pergi keluar rumah Usually the river become floods Biasanya terjadi banjir di sungai In dry season, pada musim kemarau People need cap or hat or umbrella When they go outside Pada musim kemarau Orang-orang membutuhkan topi Untuk aktivitas di luar rumah juga Dan kadang-kadang disini adalah Sumur-sumur pada mengering The river become The Wells become Throws Do you know The weather in Indonesia right now I will give you the differences between The season in Indonesia and in Europe Okay Do you want to know Other season? Let's go to Europe Mari kita pergi ke Eropa There are four seasons In Europe Ada empat musim Yang ada di Eropa Di Eropa itu berarti Mereka memiliki empat musim Kalau di Indonesia Hanya memiliki Dua musim saja Kenapa di Indonesia memiliki dua musim? Karena Di Indonesia Berada di Garis katolistiwa Sedangkan di Eropa memiliki empat musim Musim yang pertama Yaitu adalah Spring Yaitu Musim semi Yang kedua Adalah Summer Musim panas Number third Is autumn Atau fall Musim gugur And the last is Winter Musim dingin Nah Anak-anak semua Yang hebat luar biasa Dalam empat musim disini Di Eropa dan Indonesia Memiliki dengan ciri-ciri yang berbeda Jadi Empat musim Mulai musim semi Musim panas Musim gugur Musim dingin Ada berada di negara Eropa Negara Eropa itu yang bagaimana sih? Contoh Menang adalah negara Spanyol Portugal England Belanda Ataupun Aitoi Itu namanya adalah Negara-negara Yang bermusim Empat musim Yaitu Negara Eropa Jadi Ketika kita pengen Berlibur Kesana Jadi kita harus menguasai Minimalnya harus belajar bahasa Inggris Loh ya Jadi Anak-anak yang ada di rumah Kita belajar disini Tentang Dua hal Yaitu Kita belajar dengan budaya Ataupun musim Yang ada di luar negeri Dan Yang ada di Indonesia Oke anak-anak Belajar Untuk kali ini adalah Kita harus tetap semangat Dalam musim Pada hari-hari ini I will continue For the next lesson Oke I will explain you What is spring What is summer What is item Or winter Oke I will explain you once This is spring What is spring Spring adalah Musim semi It happens On March April And May Jadi musim pada Musim spring ini adalah Biasanya adalah Untuk cuacanya Cenderung Hangat Tapi masih sering Hujan Ini musim semi Dan musim semi ini Mulai tumbuh Dedaunan Atau bunga-bunga Yang Mulai Bermekaran Jadi kondisinya Ada sangat indah Sekali Ketika kita bisa Menikmati Suasananya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah Setelah Session Untuk sesen I will continue Again Untuk Explanasi Oke Jangan Pergi Di mana Selalu Di program Belajar dari rumah Bersama Guruku Halo Great Student We will back again For the lesson Oke Right now I will continue For the next lesson About Season And Weather Oke The second Season Is Summer It happens In June July And August Do you know Summer itu Musim Panas Jadi kalau Orang Eropa Biasanya Musimnya Berlibur Biasanya Pergi ke Bali Atau ke Negara kita Cenderungnya Kalau di sana Itu Cuacanya Panas Bahkan Sangat Panas Sekali And The third Is Autumn Or Fall Disini It happens On September Oktober And November Ini Ini terjadi Adalah Ini musim Gugur Jadi Dedaunan Sudah mulai Berjatuhan Musim ini Mulai Dingin Karena Untuk Cuacanya Ini cenderung Sangat Sebentar Selanjutnya Adalah Winter Winter Ini adalah Musim Dingin It happens On December January And February Biasanya Dalam Winter Musim tersebut Adalah sering Terjadi Snowy Atau Bersalju Jadi ketika Bulan-bulan Desember Januari Dan Februari Kita bisa Menemukan Salju Yang ada Di Negara Eropa Oke Now Listen and Repeat This is vocabulary About Wither Oke Cold Dingin Hot Panas Snowy Bersalju Foggy Berkabut Rainy Hujan Windy Berangin Sunny Cerah Cloudy Berawan Thunder Petir Atau Guntur Lightening Nah untuk GH disitu Tidak perlu Dibaca ya Langsung Bilang Lightening Cahaya Atau Kilat Dark Gelat Stormy Badai And The last Is Rainbow Pelangi Oke Sekarang Kita Cek How is The Weather Ini untuk Menanyakan Cuaca Oke Kira-kira Gambar Pertama The first Picture Cuacanya Bagaimana Anak-anak Ada yang tahu Oke Good It's Cold Dingin The second Picture How is The weather Oke Great It is hot It is hot And the third picture How is the weather Yes It's sunny Now The next picture How is the weather Good It's cloudy The next picture Is Berkabut It's Foggy Good I like it And the next Is Right It's Windy Yaitu Berangin The next Is How is the weather Of this This is It's Snowy Betul And then It's Rainy Good You are a great student Oke Now We can sing a song together Oke Anak-anak Kita Menyanyi bersama-sama ya Are you ready Oke Now Listen Carefully Hey Let's look out the window And see what the weather's like today What's the weather What's the weather What's the weather Like today All together All together What's the weather Like today Ooh What's that sound Look at the trees Look it's windy Look it's windy Look it's windy Everyone Fly a kite Fly a kite Fly a kite Everyone Ooh What's that sound We're gonna get wet Look it's rainy Look it's rainy Look it's rainy Everyone Jump in the puddles Jump in the puddles Jump in the puddles Everyone Oh look It's starting to clear up Clouds are going away Look it's sunny Look it's sunny Look it's sunny Everyone Let's go swimming Let's go swimming Let's go swimming Everyone Oh it's so cold What's that coming out of the sky? Look it's snowy Look it's snowy Look it's snowy Look it's snowy Everyone Catch a snowflake Catch a snowflake Catch a snowflake On your tongue What's the weather What's the weather What's the weather Like today All together All together What's the weather Like today Oke Thank you Nah Tadi kita sudah Nyanyi bersama ya Jadi anak-anak Hebat Sekarang tirukan saya ya Karena berhubungan dengan Bulan Maka repeat after me Kita berlatih dengan mengucapkan bulan dalam bahasa Inggris Are you ready? Oke Repeat after me January February March April May June July August September October November and December We will continue Again For the next session Don't go anywhere For this channel We will be back We are on the program Belajar dari rumah Bersama Guruku Hello student Oke We will continue again For the next session This is the last session Oke In this last session We will try to read Our story Are you ready? Now Listen and repeat after me Let's read together It's a hot day I want to go to Family I want to play Ball Swim And make Sand castle Good Nanti dipraktekan ya di rumah Okay The second reading is It is a rainy day I don't want to play outside It is raining hard I hear and see lightning I hear thunder and see lightning It's so scary I stay at home Stay in safe Anak-anak di rumah Bisa nanti dipraktekan ya Untuk conclusion pada pagi hari ini Dengan pelajaran season and weather Yaitu there are two seasons in Indonesia Rainy and dry season Jadi ada dua musim di Indonesia Yaitu musim penghujan dan musim kemarau Musim penghujan Kita bisa melakukan aktivitas di luar rumah Dengan menggunakan payung Atau menggunakan topi Biasanya terjadi Tanah-tanah mengering Sumur-sumur mengering Bahkan ladang-ladang pun mengering Tidak bisa ditanamin tumbuhan And the second is There are four seasons in Europe Yaitu ada spring Summer Autumn Fall And winter Jadi ada empat musim di Eropa Yaitu musim Semi Musim panas Musim gugur Dan musim dingin Jadi kita bisa Pergi ke sana Suatu hari nanti Bisa ke sana Caranya sederhana Yaitu tetap belajar bahasa Inggris Kalau untuk keluar negeri Untuk komunikasi Yaitu harus menggunakan bahasa Inggris Jadi salah satu langkah Untuk bisa keluar negeri Yaitu kita belajar Bahasa Inggris Nah untuk selanjutnya Yaitu Untuk Taksnya Yaitu Membuat Make sentences By using these words Jadi membuat beberapa kata Yaitu menggunakan kata-kata Di bawah ini Hot Sama cold Ingat Beberapa kata Jadi bisa Empat Kalimat Ataupun Untuk Hot Bisa empat kalimat Cold Juga bisa empat kalimat Berarti itu menggunakan Kata Hot Atau Cold Dalam bahasa Inggris Contoh sederhana adalah The weather Is very cold It's hot day Like this one Berarti tetap menggunakan kata-kata Hot Atau Cold Oke Anak-anak Sudah paham kah Dengan Materi pada Pagi hari ini About session And weather Oke Good Dalam bahasa Inggris Kita kenal adalah Session and weather Yaitu Penggunaannya Sesuaikan dengan Cuaca Cuaca itu Mempengaruhi Yaitu musim Jadi ketika pada malam hari Ada hujan Berarti kita akan melihat Yang namanya Kilat Kilat dalam bahasa Inggris Tadi apa? Lightening Good Jadi kita bisa melihat petir Ataupun kilat Dengan jelas ketika malam hari Ketika ada rainy season Nah Kemudian Ketika pada siang hari Kondisi sekarang ini kan Cerah ya Jadi kita bisa melihat awan Ataupun matahari Yang bersinar Dengan cerah Cerah tadi bahasa Inggrisnya Apa anak-anak? Good Sunny 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 day Hari yang sangat cerah Oke Kalau Claudie tadi Bahasa Inggrisnya apa? Claudie? Oh iya Claudie itu berawan Jadi Dalam bahasa Inggris Claudie artinya adalah berawan Kadang ketika hujan Itu juga Mengakibatkan ada angin-angin Berangin Jadi pohon-pohon Kena angin Berangin Bahasa Inggrisnya apa tadi? Windy Good Nah kosa kata Dalam bahasa Inggris Tentang Wither Itu sangat penting Supaya apa? We can practice By using English With the vocabulary And when we practice To make many sentences By the sentence Nah anak-anak Sebelum kita Tutup kelas Anak-anak harus tetap semangat Dalam belajar bahasa Inggris ya Karena apa? Belajar bahasa Inggris itu adalah Salah satu tujuan untuk Meraih cita-cita Apalagi Ketika kita ingin Melihat asli Yaitu season yang ada di Eropa Jadi kita harus belajar bahasa Inggris Kalau kita bisa belajar bahasa Inggris Bisa berpraktis menggunakan bahasa Inggris Otomatis Ada salah satu tujuan Yaitu bisa Pergi ke sana Untuk mendapatkan GBA siswa juga Kita harus Pandai dalam berbicara Ataupun mengerjakan dalam bahasa Inggris Oke anak-anak Ada This is the last meeting This is the last session Oke The students Because the time is up Let's thank to our God And then goodbye And see you Tetap Belajar dari rumah Bersama Guruku Goodbye Bye